Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat top video kali ini cara mudah membuat pun dengan mudah thumbnail ini saya buat menggunakan aplikasi polis atau aplikasi yang digunakan untuk mengedit foto sangat mudah dan sangat cepat thumbnail ini saya buat dengan menggunakan aplikasi tersebut langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian cari video yang sudah kalian edit kemudian kalian putar, kalian screenshot bagian video yang menarik yang bisa ditampilkan untuk menjadi background di thumbnail atau foto gambar di thumbnail yang menarik kalian screenshot kalau sudah kalian screenshot pertama kalian klik aplikasi polis bisa kalian download di playstore dan masuk ke aplikasi setelah itu klik foto pilih foto atau screenshot yang sudah disiapkan tadi kemudian edit crop atau dipotong sesuaikan supaya lebih bagus lebih jelas gambarnya juga setelah selesai proses crop atau potong kemudian klik tombol A ketik teks yang akan dibuat misalnya potong rambut kemudian klik cendang atas bisa di edit disini klik warna huruf warna huruf misalnya merah kemudian untuk huruf tepinya yaitu putih sesuaikan huruf di tombol bawah itu ada A sesuaikan nah biar tebal garis tepinya dan mudah dibaca kita perbesar kita perbesar dan taruh di tempat yang sesuai kita bisa memilih fontnya atau hurufnya sesuai selera kita bisa kita ganti-ganti setelah itu jika kalian ingin memasukkan gambar lain ke dalam background thumbnail ini bisa kalian masukkan misalnya kita ambil foto seperti ini kemudian klik penghapus ya penghapus kita bisa hapus fotonya kita bisa ambil gambar yang ingin kita sesuaikan saja kita ambil gambar salah satu gambar jah fotonya kita hapus menggunakan penghapus kita besar-besar ukuran penghapusnya juga ya ini yang kita hapus menggunakan jari saja dengan dengan di usar-usar ke layar dan sudah selesai sekiranya sudah cocok kita bisa perbesar kita tempelkan di tempat yang kita inginkan seperti ini gampang ya kita bisa atur tulisannya taruh di mana kita geser kita perbesar lagi nah seperti itu sedikit saja cara tabulak Terima kasih.